selamat menikmati M206C3MG nah jika kita cari di google dia akan keluar Xiaomi Redmi 9C atau 9A oke nah saya coba cas kita tunggu sebentar nah ini setelah saya cas dia keluar logo Redmi berkedip kita tunggu lagi nah bisa dilihat saya tunggu sekali lagi kita perhatikan oke hanya sekejap dia keluar logo Redmi nah teman-teman saya cabut cas jadi langsung saja disini biasanya permasan pada jalur on off nah saya keluarkan sim tray terlebih dahulu oke jangan lupa kemudian barulah seperti biasa kita buka tutup belakangnya backdoor atau cover belakang sama saja oke di sini terdapat terpasang fingerprint nah sebelum dibuka cover silahkan di cek terlebih dahulu apakah dia terpasang sidik jari jika terpasang hati-hati di saat membuka cover oke selanjutnya disini saya tunjukkan permasalahannya inilah tombol on off nah sepertinya ini sudah tergeser oke saya cek terlebih dahulu jadi disini saya akan mengcongkel ini terlebih dahulu saya congkel nah saya saya biarkan seperti ini oke saya coba charge lagi apakah dia masih berkedip restart oke teman-teman ini masih tetap logo baterai saja langsung mati dan hidup lagi mati lagi hidup lagi oke selanjutnya disini langsung saya akan membuka terlebih dahulu pengaman PCB ini agar bisa kita cek pada jalur on off nya oke untuk soket baterai masih aman nah pada bagian inilah bagian bawah jalur on off jadi disini terlebih dahulu saya saya congkel sedikit agar bisa saya putuskan jalur on off nya untuk memutuskan agar tidak terhubung disini saya masukkan kertas seperti ini nah ini sudah tidak terhubung lagi antara flexible on off dengan jalur yang terdapat di mesin oke saya coba charge lagi ini kita tunggu sekitar beberapa menitan agar baterainya terisi teman-teman ini baterainya kosong oke ini sudah saya charge sekitar beberapa menit dia keluar seperti itu teman-teman nah dia keluar hanya logo charge dan logo garis oran nya oke ini saya coba charge lagi sekitar beberapa menit lagi oke ini sudah saya charge sekitar lebih kurang 20 menitan teman-teman ini saya cabut charge nah dia sudah keluar ini kator charge saya tancap lagi charge kita tunggu sebentar oke dia sudah keluar logo redmi nah baterainya ini sudah mencapai 30% untuk fleksibel sudah tidak terhubung lagi dengan PCB ini masih saya tancapkan kertas ini tidak apa-apa saya 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 cabut charge nah disini ini tidak apa-apa lagi sudah renggang ini tidak terhubung lagi dengan fleksibel nya jadi disini saya akan mencoba menghidupkan terlebih dahulu dikarenakan baterai sudah sudah terisi ini nah saya hidupkan seperti ini teman-teman jadi tidak melalui tombol powernya jadi langsung di mesin jadi saya hubungkan antara positif dan negatif tombol powernya dia langsung hidup kembali teman-teman jadi permasalahannya ini sudah 90% pada fleksibel on-off teman-teman oke hp nya sudah hidup normal ini tanpa terpasang fleksibel on-off saya coba to screen nya aman oke guys nah ini tombol on-off nya sudah saya congkel tadi nah buat teman-teman yang mendapati permasalahan seperti ini nanti tinggal kalian ganti tombol fleksibel on-off silahkan cek disini nanti silahkan cek untuk bagaimana cara mengganti tombol fleksibel on-off volume atas dan volume bawah dia sepaket seperti ini teman-teman cek disini oke jadi disini tidak saya bikin video untuk bagaimana cara mengganti tombol fleksibel on-off dikarenakan sudah pernah saya buat sebelumnya teman-teman oke ini saya pasangkan kembali nah kenapa mungkin teman-teman bertanya tidak saya bikin bagaimana cara mengganti tombol power berhubungan fleksibel on-off ini tidak tersedia jadi disini saya harus mencari terlebih dahulu untuk fleksibel on-off ini sudah bermasalah sudah terdapat jalur yang konslet saya cengkel saja mungkin itulah video pada kali ini teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel amerikasuari sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi terima kasih Terima kasih.